JORGE MARTIN Rider Prima Pramak ini kini mencoba lebih tenang menghadapi persaingan titel. Saat ini, Jorge Martin memimpin klasemen MotoGP 2024 dengan Srauto Chububi 1 poin, unggul lap-lap-lap-lap poin dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia yang berada di posisi kedua. Posisinya ini merupakan hasil dari penampilan konsistennya. Martin adalah satu-satunya pebalap yang selalu naik podium di setiap serinya, entah di sprint race atau balapan utama. Kembali terlibat persaingan gelar juara dunia dan berada di posisi terdepan, Martin kali ini punya modal pengalaman tahun lalu. Kali ini, ia lebih menikmati persaingan. Pengalaman yang saya rasakan musim lalu itu bagus, pastinya. Saya tak mampu juara, tapi saya rasa saya mendapatkan banyak hal positif dari musim lalu untuk memahami cara mengatasi tekanan di beberapa momen sulit. Sekarang, Martin merasa sangat nyaman bertarung untuk titel ini. Dia tak terlalu memikirkan apa yang bisa terjadi pada balapan-balapan selanjutnya, yang menjadi masalah tahun lalu. Mungkin saya melakukan sejumlah kesalahan karena kayaknya percaya diri berlebihan. Terkadang saya perlu sedikit lebih tenang dan mencoba memikirkan masa kini dan lebih memahami situasi mencoba agak lebih pintar. Dengan perasaan kuat dan relaks, Martin tidak menaruh tekanan berlebih pada dirinya sendiri. Baginya, yang terpenting adalah bisa memberikan 100%. Saya merasa kuat dan sangat relaks. Saya tak menaruh tekanan ke diri sendiri. Saya ingin memberi yang terbaik-baik dan apapun yang terjadi akan bagus. Yang terpenting adalah bisa memberikan 100%. Selalu begitu. Kalau sudah, saya tak bisa meminta lebih lagi. Dengan pendekatan yang lebih tenang dan matang, kita semua menantikan apakah George Martin bisa meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.